Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Yuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Ju Xing Yun dalam anime Spirit Sword Sofrake. Selamat menyaksikan. Memang, Heavenly Dao pernah memprovokasi Zhu Long, Zhu Feng, Zhu Hu, dan memenggal ibu sejati bumi. Cu Xing Yun bahkan ditembak oleh Heavenly Dao pertama membelah tubuh, dan kemudian memeras Yuan Shen. Jika bukan karena kehadiran tiga dewa fantasi Cu Xing Yun, itu sudah mati sekarang. Yang paling penting adalah bahwa kontradiksi antara Cu Xing Yun dan Tian Dao sudah tidak bisa didamaikan. Bahkan jika Cu Xing Yun dapat memaafkan Heavenly Dao dengan murah hati, bahkan jika Cu Xing Yun ingin mendamaikan Heaven Dao, Heaven Dao tidak mau. Sebagai musuh mati Heavenly Dao dan leluhur iblis ras iblis, Heavenly Dao tidak akan pernah membiarkan Cu Xing Yun hidup. Karena itu, apa yang dikatakan Dewi Bumi itu benar, situasi mereka berdua persis sama. Di bawah situasi yang sama, Cu Xing Yun dan ibu Pertiwi adalah sekutu alami. Menghadapi Dao Surgawi yang kuat, jika keduanya tidak memegang kelompok untuk tetap hangat, mereka tidak akan memiliki perlawanan terhadap Dao Surgawi saja. Berpikir, Cu Xing Yun mengangguk dan berkata, ya, sekarang, kita hanya bisa bersatu dan bertarung melawan surga. Melihat bahwa Cu Xing Yun mengenali status sekutu alami satu sama lain, Dewi Bumi menunjukkan kepuasan. Setelah berjuang dengan Tian Dao sendirian begitu lama, dia akhirnya menemukan sekutu dengan berat potensi, identitas, status, dan pengaruh yang menakutkan. Melihat kegembiraan Dewi Bumi, Cu Xing Yun berkata, apakah Anda berencana untuk bertarung melawan surga dan Dao di era kehancuran hebat? Ibu Pertiwi berkata dengan datar, ya, saya kira begitu. Era penghancuran besar adalah era akhir kelaparan. Di bawah puncak era penghancuran besar, seluruh benua kuno yang sepi hancur, dan Dao Surgawi langsung hancur dan pecah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan, setiap surga di atas bintang-bintang dianggap sebagai fragment surga. Sedikit bingung, menatap Ibu Pertiwi, Cu Xing Yun berkata, yang tidak saya mengerti adalah bahwa masa depan sudah hancur. Bahkan jika kita melakukan sesuatu, apakah itu akan mengubah masa depan? Saya memandang Cu Xing Yun dengan curiga, dan Ibu Bumi berkata, saya tidak begitu mengerti apa yang Anda maksud. Bisakah Anda lebih berhati-hati? Mengangguk, Cu Xing Yun berbicara tentang, misalnya, sebuah gunung di medan perang junior Taiko, dia sekarang ada. Jika Cu Xing Yun melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu dan kembali ke zaman kuno untuk menghancurkan gunung. Lalu, di medan perang utama Taiko, apakah gunung itu masih ada di sana? Jika tidak ada, bagaimana dengan makhluk yang awalnya lahir di gunung itu? Bagaimana dengan makhluk yang telah hidup di gunung itu? Jika gunung itu menghilang, kapan itu mulai menghilang? Menghadapi pertanyaan Cu Xing Yun, Bumi Pertiwi tidak bisa menahan tawa. Setelah merenung sebentar, Dewi Bumi melambaikan tangan besar, dan cangkir kristal murni dan sempurna muncul di depan Cu Xing Yun. Melihat lebih dekat, cawan kristal berdiameter lebih dari 1 meter dan tinggi lebih dari 3 meter. Gelas kristal berwarna dan transparan dipenuhi dengan permata berwarna-warni. Menunjuk permata di cangkir kristal, Ibu Pertiwi angkat bicara. Jika Anda membandingkan cawan kristal ini dengan alam semesta. Kemudian permata dalam cawan kristal setara dengan segala sesuatu di alam semesta. Di antara kata-kata dan gagasan tentang Ibu Pertiwi, sebuah permata di bagian bawah cangkir kristal menghilang dari udara tipis dan muncul di ruang kosong di luar cangkir. Ketika permata itu dipindahkan, permata di atas tiba-tiba jatuh. Di bawah pengawasan Cu Xing Yun, hampir semua permata di cangkir kristal saling terkait, dan serangkaian gerakan telah terjadi. Segera, ruang di mana permata itu awalnya ditempati oleh permata lain. Permata di seluruh cangkir kristal masih terdaftar dekat, hanya di bagian atas, meninggalkan lowongan ukuran permata. Melihat Cu Xing Yun, Ibu Pertiwi berkata, alam semesta adalah dunia tertutup, jadi permata ini tidak dapat benar-benar meninggalkan alam semesta ini, ia hanya akan muncul di area lain dalam bentuk lain. Di antara kata-kata itu, di luar cangkir kristal permata yang dipindahkan jatuh ke dalam cangkir kristal dan jatuh secara akurat pada lowongan. Melihat itu, meskipun posisi permata telah bergerak, tata letak seluruh cangkir kristal tidak berubah sama sekali. Melihat adegan ini, Cu Xing Yun tiba-tiba. Jika Cu Xing Yun melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu dan kembali ke masa lalu, jika gunung itu benar-benar hancur, itu akan sia-sia. Di bawah runtuhnya waktu dan ruang, secara alami ada gunung baru yang melengkapi lokasi itu. Jika lokasi gunung itu satu, kemudian begitu seseorang menghilang, yang kedua akan jatuh dan menambah yang pertama. Dua posisi kosong diisi oleh tiga, tiga posisi diisi oleh empat, dan seterusnya. Gunung yang menghilang tidak akan benar-benar hilang, tetapi akan ada di alam semesta ini dalam bentuk lain. Akhirnya, saat keruntuhan berakhir, gunung yang menghilang akan mengisi lowongan di posisi keempat. Di dalam cangkir kristal, masih ada segelas penuh permata. Meskipun seluruh waktu dan ruang telah runtuh dan terlantar, semua orang tidak bisa merasakan semua ini, dan tidak ada yang berubah. Melihat pemahaman Cu Xing Yun, Ibu Pertiwi terus menjelaskan. Ambil Cu Xing Yun sebagai contoh. Dia mengubah nasib naga dan iblis, sehingga banyak prajurit naga dan iblis tidak mati. Perang naga dan iblis yang seharusnya pecah, tetapi tidak pecah pada akhirnya. Tetapi pada kenyataannya, karena penampilan Cu Xing Yun, di Men Rache lahir terlebih dahulu. Setan-setan itu dan ras naga, meskipun tidak mati di tangan yang lain, mati di tangan iblis. Karena itu, sialan itu masih mati, sialan itu masih hidup, dan tidak ada yang berubah. Melihat kosong ke bumi Pertiwi, Cu Xing Yun bingung, tapi, karena semuanya tidak berubah, lalu mengapa Anda ingin berubah? Melihat Cu Xing Yun sambil tersenyum, Mother Earth berkata, meskipun permukaannya tidak berubah, tetapi jika Anda memikirkannya, apakah itu benar-benar tidak berubah? Di antara kata-kata itu, Ibu Pertiwi menunjuk ke cangkir kristal dan melanjutkan, permata yang dilepas berada pada posisi yang sama dengan permata, tetapi permata ini masih yang asli. Apakah kamu, mendengar kata-kata Ibu Pertiwi, Cu Xing Yun akhirnya sadar. Meskipun permukaannya tampak seperti gunung besar yang masih ada di sana, nyatanya, gunung ini bukan lagi vision. Dikonversi ke Cu Xing Yun, monster dan naga sialan itu, meskipun masih mati. Namun, ini persis sama dengan gunung lainnya. Kemudian iblis-iblis yang lahir dari langit menggantikan iblis-iblis itu dan menjadi ras yang paling kuat di waktu dan ruang itu. Melihat wajah tertegun Cu Xing Yun, Dewi bumi tersenyum dan berkata, tebak ketika iblis dan naga dihancurkan oleh iblis untuk hampir runtuh, apa yang akan terjadi pada iblis itu? Dengan mengangkat bahu, Cu Xing Yun berkata, apakah itu masih akan digunakan? Tian Dao akan menyatukan tiga ras naga, Phoenix, Unicorn, dan tiga ras untuk melawan iblis dan menyapu setan ke debu sejarah. Mengangguk, ibu Pertiwi berkata, apa yang anda katakan adalah apa yang akan dilakukan Heavenly Dao di masa depan, tapi, anda memikirkannya dengan hati-hati, dalam prosesnya, apakah anda mengabaikan sesuatu? Apa yang kamu abaikan? Mendengar kata-kata ibu Pertiwi, Cu Xing Yun tiba-tiba tampak kosong. Dia sepertinya tidak punya apa-apa untuk diabaikan. Melihat kosong pada cangkir kristal yang penuh permata otak Cu Xing Yun, berpikir cepat. Mata Cu Xing Yun menyala dan berteriak, aku memikirkannya, aku mengerti. Mengangkat kepalanya dengan keras, Cu Xing Yun menatap ibu Pertiwi dan dengan cepat berkata, di bawah kombinasi Cu Xing Yun, klan naga bergabung ke klan iblis. Dengan cara ini, klan iblis seharusnya sekuat dalam sejarah. Namun, pada saat yang sama ketika klan naga bergabung ke dalam klan iblis, Cu Xing Yun mengintegrasikan semua setengah naga darah setan dan membentuk klan iblis. Dan, dengan pertumbuhan klan iblis, klan iblis menggantikan klan naga, dan menjadi keberadaan dihancurkan dan dibantai oleh setengah setan darah naga. Masih menggunakan prinsip runtuh, klan iblis menggantikan klan naga dan jatuh ke posisi klan naga. The Demon Rache yang muncul dari udara tipis menggantikan Rache Demon dan menjadi ras terkuat dalam waktu dan ruang itu. Meskipun Tian Dao memenuhi niatnya, dia berhasil mengurangi vitalitas naga, Phoenix, Unicorn dan suku. Tetapi kebangkitan iblis melawan langit berada di luar rencana surga. Dengan menurunnya klan iblis, dengan munculnya iblis, klan iblis menjadi klan naga dalam sejarah, dan itu tidak jatuh. Demon Rache telah menggantikan Demon Rache dalam sejarah dan telah meningkat pesat. Dengan cara ini, klan iblis telah menggantikan klan naga dan menjadi generasi kedua dari 10 ribu klan tertinggi, penguasa alam semesta. Meskipun selanjutnya, Tian Dao akan dengan penuh semangat mendukung klan iblis, berperang melawan klan iblis, dan akhirnya mendorong klan iblis ke kedalaman bumi dan kembali ke laut bawah. Tetapi proses ini membutuhkan waktu. Klan iblis membutuhkan waktu untuk memulihkan dan mengembalikan vitalitas mereka. Tentara iblis juga perlu dilatih ulang untuk meningkatkan kekuatannya. Sampai klan iblis bangkit lagi, ia memiliki kemampuan untuk bertarung melawan klan iblis. Oleh karena itu, dapat diketahui hanya dengan sedikit perhitungan, bahwa tanpa puluhan juta tahun, tidak mungkin bagi klan iblis untuk menghancurkan klan iblis, seperti dalam sejarah, untuk menjadi klan tertinggi. Sebelum klan iblis bangkit lagi dan mengalahkan klan iblis, klan iblis akan menjadi ras paling kuat di waktu dan ruang itu, klan tertinggi yang sesungguhnya. Dengan cara ini, itu tidak masalah bagi orang lain, tetapi untuk Chu Sing Yun, itu terlalu penting. Menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, Chu Sing Yun berkata, sayangnya, medan perang percobaan ini, keuntungan saya benar-benar terlalu kecil. Setelah jeda, Chu Sing Yun melanjutkan, lubang hitam dan cahaya putih tidak kembali, tetapi bahkan, bahkan api kekacauan dilemparkan ke sana. Melihat penyesalan Chu Sing Yun, Dewi Bumi membuka bungkusnya dengan senyum. Faktanya, bayi-bayi ini tidak dibawa kembali, meskipun untuk saat ini, Chu Sing Yun benar-benar terlalu buruk. Tetapi untuk menjadi seorang pria, Anda harus terlihat lebih lama. Pedang ajaib 3000 tangan berisi 3000 pedang, dan itu ada di tangan prajurit 3000 sihir. Setelah ratusan juta tahun membunuh, selama Chu Sing Yun dapat mengambil 3000 pedang ajaib dalam waktu dan ruangnya, ia dapat menuai 3000 kendo. Jika Chu Sing Yun membawa kembali 3000 pedang ajaib, roh pedang yang terkandung dalam pedang sihir ini hanya versi awal. Dengan kekuatan pribadi Chu Sing Yun, tidak ada cara untuk menumbuhkan 3000 pedang-pedang ini ke bentuk yang sempurna. Hanya melalui seluruh iblis, tangan 3000 iblis. Setelah miliaran tahun budidaya dan pertempuran, ilmu pedang yang terkandung dalam pedang ajaib 3000 tangan bisa mencapai bentuk yang sempurna. Lalu ada cahaya putih dan lubang hitam. Jika Chu Sing Yun membawa kembali cahaya putih dan lubang hitam, tidak akan ada banyak bahan untuk melahap ke dunia biru air untuk memperkuat dunia itu. Hanya jika black hole tertinggal di dunia itu, dan seluruh iblis akan memperjuangkannya, mencari sumber daya, dan menghabiskan ratusan triliun tahun, ia dapat benar-benar mengembangkan dan memperluas sisi dunia itu. Yang terakhir adalah api kekacauan. Meskipun api yang kacau itu sangat kuat, itu hanya semacam api. Digunakan untuk melawan biksu biasa, tentu saja itu hancur dan tak terkalahkan. Tetapi pada kenyataannya, masih terlalu enggan untuk menggunakan sinar kekacauan kecil ini untuk bertarung melawan para beku top. Selama pihak lain tidak gegabu, api kacau ini tidak bisa mengenai pihak lain. Jika Anda benar-benar ingin meledakan kekuatan api kekacauan, Anda harus mengembangkan api kekacauan. Suatu hari, ketika api yang kacau meluap-luap dan menunjukkan tanda-tanda ketidaktahuan, itu benar-benar memiliki kemampuan untuk mengancam para beku top. Api kacau tersebar di seluruh langit, menyembunyikan tidak ada jalan keluar, tidak ada jalan keluar. Hanya dengan cara ini ia dapat benar-benar mengancam kekuatan tingkat atas itu. Meskipun dalam jangka pendek, keuntungan Choo Sing Yun menjadi kurang. Namun dalam jangka panjang, keuntungan Choo Sing Yun terlalu besar untuk digambarkan. Selama Choo Sing Yun mengambil lubang hitam, cahaya putih, dan tubuh sebenarnya dari naga hitam yang kacau di waktu dan ruang di mana ia tinggal, ia langsung dapat memiliki latar belakang dan kekuatan magis kekuatan leluhur. Bahkan setelah mengambil 3.000 pedang sihir, Choo Sing Yun memiliki probabilitas tertentu untuk secara langsung mempromosikan kendo ke dunia tertinggi dari Kendo Spirit Sword Realem. Memiliki cahaya putih dan lubang hitam, memiliki tubuh asli Chow's Black Dragon, memiliki Chow's Fire, dan memiliki pedang-pedang di ranah pedang roh. Choo Sing Yun secara resmi akan menjadi yang tertinggi, tidak ada dahulu, tidak ada yang datang setelah Ling Jian Tianzun. Karena itu, dari perspektif tertentu Choo Sing Yun tidak membawa kembali harta ini. Sebenarnya, harta ini ada dalam ruang dan waktu di mana Choo Sing Yun tinggal. Begitu juga cahaya putih, dan juga lubang hitam. Apa yang harus dilakukan Choo Sing Yun adalah meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin dan memasuki medan perang senior Taiko sesegera mungkin. Cahaya putih, lubang hitam, 3.000 pedang ajaib, dan tubuh asli naga hitam yang kacau semuanya berkumpul di sana sekarang. Di antara mereka, cahaya putih dan lubang hitam masing-masing berada di tangan Baihu Tiandi dan Suan Ming Tiandi. 3.000 pedang ajaib ada di tangan setan. Adapun tubuh asli Chow's Black Dragon, bahkan Bumi Pertiwi tidak tahu di mana dia saat ini. Sebagai naga hitam lima elemen dan naga hitam kacau dengan api kacau, bahkan Heavenly Dao dan Mother Earth tidak bisa merasakan keberadaannya. Namun, Ibu Pertiwi percaya bahwa selama Choo Sing Yun mencapai dekat Chow's Black Dragon, dia pasti bisa merasakan posisinya. Mengangguk dengan gembira, Choo Sing Yun berkata, kamu mengatakan itu, itu benar-benar. Meskipun hilang sementara, selama itu pulih, ia dapat memiliki bentuk harta karun yang paling tinggi. Selama perjalanan percobaan ini ke alam mimpi, Choo Sing Yun menanam beberapa biji. Awalnya, biji-biji ini membutuhkan Choo Sing Yun untuk menghabiskan ratusan triliun tahun untuk budidaya dan pemeliharaan berkelanjutan sebelum bisa tumbuh dewasa. Tetapi sekarang, proses ini tampaknya dihilangkan. Selama Choo Sing Yun mengambil harta itu miliknya, dia secara alami akan dapat memiliki harta yang lengkap dan terkemuka. Melihat penampilan bahagia Choo Sing Yun, Bunda Bumi berkata, terlebih lagi, meskipun lubang hitam dan cahaya putih Anda tidak dibawa kembali, tetapi Anda tidak meremehkan pisau liar besar di tangan Anda. Dahuang Dao, mendengar kata-kata Ibu Pertiwi, Choo Sing Yun tidak bisa membantu tetapi tertegun. Melihat Choo Sing Yun, Ibu Pertiwi melanjutkan, pedang liar besar diciptakan oleh Dao Surgawi untuk membunuhku dengan menyatukan Zulong, Zufeng, Zukilin. The Great Wild Sword berisi jejak cao suot ki. Setelah jejak cao suot ki didesak, itu dapat digambarkan sebagai tak terkalahkan. Jika bukan karena pedang besar dan tubuh Ibu Pertiwi, bagaimana bisa begitu mudah dipotong? Melihat ekspresi Ngeri Choo Sing Yun, Bumi Pertiwi sedikit tersenyum, dan saat berikutnya, cahaya redup muncul di depan Bumi Pertiwi dari udara tipis. Melihat lebih dekat, cahaya redup adalah pisau liar besar di luar kuburan kuno yang sepi, di ruang dimensi Choo Sing Yun. Melihat pisau besar liar itu, Dewi Bumi menyentakkan bibirnya dengan lembut, meniup nafas. Angin biru melewati bilah limba besar, dan logam redup berkarat itu terbang terpisah, berubah menjadi aliran pasir dan jatuh ke tanah. Pisau liar yang sangat keras, yang tampaknya tak bisa dihancurkan, tidak bisa menahan nafas Dewi Bumi. Di bawah pengawasan Choo Sing Yun, bila dahuang dao dengan cepat berubah menjadi kerikil dan terakumulasi di tanah. Saat bila pisau dahuang menghilang, hanya sehelai rambut yang tersisa di udara, dan gas pedang hitam sepanjang jari kelingking seperti ular roh, menari dalam kehampaan. Melihat roh pedang kacau hitam gelap, Dewa Ibu Bumi berkata, kamu dan besiaplah, aku akan membantu kamu memperbaiki roh pedang kacau ini untuk menggunakannya untuk pertahanan diri. Melihat curiga di Bumi Pertiwi, Choo Sing Yun berkata, mulai sekarang, Yuan Shen saya telah menguasai semua lima elemen hukum, saya berencana untuk menyingkat roh pedang kekacauan sendiri. Mendengar kata-kata Choo Sing Yun, Ibu Pertiwi tertegun beberapa saat, lalu tertawa. Melihat Choo Sing Yun main-main, Dewa Ibu Bumi berkata, apakah Anda berpikir bahwa Chow Suot Ki sangat kental dan dapat dengan mudah diperoleh? Menghadapi pertanyaan dari Ibu Pertiwi, Choo Sing Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak benar. Jika Anda ingin menyingkat roh pedang kekacauan, pada saat yang sama Anda harus mahir dalam UU 5 elemen. Ini saja sudah cukup untuk membuat semua orang bingung. Mengangguk, Ibu Pertiwi melanjutkan, meskipun kamu telah memperoleh aturan 5 elemen dengan keahlian, dan aku juga mengakui bahwa hanya masalah waktu bagimu untuk menyingkat roh pedang yang kacau. Setelah jeda, Mother Earth berkata, tapi, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa ini adalah roh pedang semrawut yang terkondensasi bersama oleh Zulong, Zufeng dan Zukilin, dipimpin oleh Heavenly Dao, apakah ini benar-benar sederhana? Mendengar kata-kata Ibu Pertiwi, wajah Choo Sing Yun tiba-tiba sangat gembira. Jika roh pedang kacau ini sangat sederhana, maka Dao Surgawi dapat menyingkatnya tanpa bantuan orang lain. Melihat cahaya mata Choo Sing Yun, Dewa Ibu Bumi berkata, jangan memandang rendah sinar roh pedang kacau ini, kau tahu, ini adalah sungai kekacauan yang kental. Dengan perlahan mengangkat kepalanya, Dewa Ibu Bumi berkata, sungai yang kacau memiliki panjang 720 ribu li dan lebar 360 ribu li. Selama proses pemurnian, Zulong memadatkan Tian Sui, Zufeng memadatkan api darat, Zukilin bertanggung jawab untuk angkat besi dan rekonsiliasi, dan Tian Dao secara pribadi memurnikannya. Sungai yang semraut, yang panjangnya 720 ribu mil dan lebar 360 ribu mil, secara tak terbatas terkompresi dan terkondensasi tak terhingga. Pada akhirnya, sungai kekacauan itu terkompresi menjadi seperti sekarang. Hanya dengan roh pedang semanis yang kental, adalah mungkin untuk melukai tubuh Dewa Bawaan Dewi Bumi. Roh pedang yang kacau yang dipadatkan oleh Chu Sing Yun sebenarnya hanyalah aliran udara yang kacau. Semangat pedang yang semraut, meski bisa melukai biksu biasa. Tetapi bagi leluhur ini benar-benar hanya bertiup. Zulong, Zulong aslinya, bersembunyi dan dalam kekacauan. Setiap hari, tubuh asli Zulong menderita dampak ratusan juta arus udara yang kacau, tetapi apakah Zulong akan terluka? Tersembunyi di lautan kekacauan, Zulong tidak hanya tidak akan terluka oleh aliran udara yang kacau, tetapi juga dapat menyerap aliran udara yang kacau, dan memperbaiki luka-lukanya sendiri. Oleh karena itu, roh pedang kacau, meskipun untuk biksu biasa, hampir tidak ada perbedaan. Tetapi bagi leluhur, perbedaannya terlalu besar. Roh pedang kacau yang biasa dievakuasi untuk nenek moyang adalah angin sepoi-sepoi, dan angin sepoi-sepoi tidak bisa melukai orang. Selama cao swat ki di depan Anda dikompresi ke cao swat ki yang ekstrim, Anda dapat melukai tubuh asli leluhur. Melihat roh pedang kacau di depannya, Chu Sing Yun tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan air liur. Meskipun roh pedang yang kacau ini tidak kental dengan dirinya sendiri. Tetapi selama dibutuhkan waktu tertentu untuk memperbaikinya secara menyeluruh, itu tidak akan berbeda dari apa yang telah Anda kentalkan. Sebenarnya, yang lebih dihargai Chu Sing Yun adalah proses mengembun pedang ki dan pengalaman yang terakumulasi dalam proses ini. Adapun caos jian ki itu sendiri, tidak akan ada perbedaan. Melihat kegembiraan Chu Sing Yun, Mother Earth berkata, roh pedang kacau ini, Anda harus hidup pengorbanan, jika tidak, jika Anda menemukan naga hitam caotik asli Anda, Anda tidak bisa mendapatkannya kembali. Menganggup dengan jelas, Chu Sing Yun tahu bahwa setelah 1 triliun tahun, ketika dia mengambil tubuh asli caos Black Dragon, caos Black Dragon tidak tahu seberapa kuat itu. Jika tidak ada caos swat ki dan merusak perlindungan permukaannya, Chu Sing Yun mungkin hanya bisa menonton dengan matanya, tetapi ia tidak dapat mengambil naga hitamnya yang kacau balau. Di antara perenungan Chu Sing Yun, di mata dewi bumi, dua sinar cahaya sembilan warna terpancar secara instan. Dua sinar cahaya diproyeksikan pada roh pedang yang kacau itu. Melihat adegan ini, Chu Sing Yun tidak berani mengabaikan, mengendalikan Yuan Shen, dan langsung melayang ke arah pedang yang kacau. Di bawah proyeksi cahaya ilahi dari bumi pertiwi, gas pedang yang kacau berhenti menggeliat dan diam-diam menggantung di udara. Mengambil napas panjang, pikiran Chu Sing Yun bergerak, dan api dari lima elemen mengembun, dan dia mulai memperbaiki gas pedang yang kacau itu. Awalnya, jika tidak ada ibu pertiwi untuk menekan roh pedang yang kacau ini. Sangat berbahaya untuk memperbaiki roh pedang yang kacau ini. Roh pedang yang kacau memiliki kesadaran dan naluri primer, seperti makhluk hidup, yang berputar dan berliku dengan kekerasan kapan saja. Satu secara tidak sengaja, pedang kacau Ki melakukan serangan balik, pemurnian gagal tetapi terluka atau bahkan terbunuh. Kekuatan Chow Swat Ki terlalu tajam. Ini seperti orang biasa yang menggiling rambut pendek yang meniup rambut, memotong besi seperti lumpur, dan akan berjuang keras. Jika Anda tidak hati-hati, bila akan memotong jari Anda atau bahkan memotong telapak tangan Anda. Selain itu, jika pedang itu berjuang terlalu keras, lompatan akan melompat, dan bahkan mungkin menutup tenggorokan dengan pisau, membunuh penajam pisau secara langsung. Hal yang sama berlaku untuk roh pedang kacau ini, memutar, berkelok-kelok, mengaduk setiap saat. Satu tanpa sengaja, jika Yuan Shen terpotong oleh gas pedang kacau ini, bahkan jika Cu Sing Yun tidak mati, dia pasti akan terluka parah. Chow Swat Ki, yaitu keberadaan kekuatan leluhur sangat takut akan keberadaan. Setelah dipotong oleh Chow Swat Ki, tidak peduli anggota tubuh atau roh primordial, sangat sulit untuk disembuhkan. Jika bukan karena bumi pertiwi, Cu Sing Yun tidak akan bisa memulai dengan membantu memperbaiki roh pedang yang kacau ini. Melihat roh pedang yang sangat tipis dan berbulu itu, Cu Sing Yun mengendalikan Yuan Shen, memadamkan api dari lima elemen, dan berkonsentrasi pada pemurnian. Waktu berlalu satu menit dan satu detik. Saya tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Akhirnya, seluruh roh pedang yang kacau, antara saat memutar dan memutar, lolos dari penahanan ibu pertiwi. Dalam serangkaian suara siulan, gas pedang kacau langsung berbalik Cu Sing Yun beberapa kali. Melihat roh pedang tajam yang kacau, Cu Sing Yun tidak bisa membantu tetapi menjadi penuh sukacita. Meskipun roh pedang semrawut ini hanya memiliki ketebalan rambut, tetapi seluruh tubuh memancarkan lingkaran cahaya kemerahan. Dari kejauhan itu terlihat seperti ikan merah tua yang berputar di sekitar Cu Sing Yun. Momen selanjutnya, Yuan Shen Cu Sing Yun tiba-tiba membuka mulutnya. Ikan kemerahan kecil itu langsung berubah menjadi tenda merah dan masuk ke mulut Cu Sing Yun. Melihat pemandangan ini, Dewi Bumi mengangguk sambil tersenyum, Oke, roh pedang kacau ini telah disempurnakan, dan Anda, leluhur iblis, juga memiliki kartu untuk menjaga martabat. Cu Sing Yun berkata, Ya, selama pedang kacau ini bernafas, pihak lain tidak akan mati bahkan jika itu setengah mati. Melihat penampilan bahagia Cu Sing Yun, Dewa Ibu Bumi berkata, Meskipun roh pedang kacau ini sangat kuat, hampir tak terkalahkan, bahkan tubuh asliku tidak bisa menahan. Setelah jeda, Ibu Pertiwi melanjutkan, namun, pedang kacau ini sangat berat, dan akan sangat sulit untuk mengendalikannya, jadi, Anda harus berlatih lebih banyak sendiri. Setelah tenang, Cu Sing Yun berkata, Oke, selanjutnya, mari kita bicara tentang kehancuran zaman. Pecah kali, mendengar kata-kata Cu Sing Yun, Bumi Pertiwi terlihat serius. Pada suatu waktu, alasan mengapa Dewi Bumi merampok Kaisar Kecoak Kaisar Serigala Keserakahan, dan Kaisar Dewa Guntur di era kehancuran justru untuk membuat mereka gila meningkatkan kekuatan mereka di sana, dan bersiap untuk pertempuran yang akan datang. Mendengar kata-kata Ibu Pertiwi, Cu Sing Yun tidak bisa tidak bingung dan berkata, Jadi, apakah Anda masih kalah dalam pertempuran kehancuran? Mengangguk, dan kemudian menggelengkan kepalanya lagi, Bunda Dewa Bumi berkata, di bawah pertempuran itu, Dao Surgawi runtuh, dan itu tidak akan pernah bersama lagi. Setengah jalan, Ibu Pertiwi berhenti dan ekspresi wajahnya sangat pahit. Melihat adegan ini, Cu Sing Yun tiba-tiba, di bawah pertempuran yang hancur, pertempuran itu terkoyak. Apa yang disebut keruntuhan surgawi mengacu pada keruntuhan alami jalan surgawi, membobol ratusan juta keping, dan itu tidak akan pernah bisa mengembun lagi. Celah tanah mengacu pada fragmentasi lengkap dari bumi liar. Faktanya, langit dan bintang-bintang tidak lain adalah serpihan-serpihan tanah yang sunyi. Karena itu, dalam pertempuran kehancuran, Dewi Bumi menang, tetapi juga dikalahkan. Tepatnya, tidak ada pemenang dalam pertempuran itu, dan semua orang kalah. Melihat Ibu Pertiwi, hanya satu kepala yang tersisa, dan Cu Sing Yun tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa. Miliar triliun tahun yang lalu, Siong Da dan Siong Er pernah membantu Dewi Bumi, untuk memulihkan potongan-potongan tubuhnya. Dan sekarang, Dewi Bumi rupanya hancur lagi, hanya menyisakan satu kepala di sini. Adapun tubuh di bawah kuburan kuno, itu jelas tidak lengkap dan tidak dapat terbentuk. Jelas, Dewi Bumi tidak puas dengan kemenangan terakhir. Oleh karena itu, di pemakaman ruang waktu ini, Dewi Bumi memandang Cu Sing Yun dan tiga ilusinya. Meski tidak yakin, apakah Cu Sing Yun dapat mengubah hasil dari pertempuran penghancuran besar. Tapi bagaimanapun, karena Anda tidak puas, selalu coba. Berpikir, Cu Sing Yun berkata, karena ini masalahnya, maka saya akan menunggu kabar Anda. Mendengar kata-kata Cu Sing Yun, Dewi Bumi berkata dengan gembira, tidak masalah, hanya sibuklah jika ada sesuatu yang harus dilakukan. Ketika ketiga orang itu tumbuh cukup kuat di Laut Utara, saya secara alami akan memberitahu Anda. Menganggup kepalanya, Yuan Shen Cu Sing Yun, diam-diam memudar, dan akhirnya menghilang ke dalam istana bawah tanah besar. Ketika Cu Sing Yun mengembalikan pandangannya lagi, dia telah kembali ke kuburan kuno yang tandus. Melihat sekeliling, prajurit naga hitam itu tidak jauh, dan dia menatap ke sisi ini. Melihat naga hitam ini, jelas bahwa naga hitam ini persis dengan gambar Cu Sing Yun di dunia sepi, yaitu, Pangeran ke-9 Istana Naga Bei Hai. Pada saat ini, naga hitam tidak menyerang Cu Sing Yun, tetapi tidak berbalik dan pergi. Sambil menggelengkan kepalanya, Cu Sing Yun mengendalikan Yuan Shen dan meninggalkan kuburan air dalam kembali ke medan perang menengah Taiko, di dalam markas tanah rusak. Momen selanjutnya, di atas tahta aula kantor pusat, Cu Sing Yun perlahan membuka matanya. Begitu matanya terbuka, Cu Sing Yun bertemu dengan mata Kiyue yang seperti Kiansui. Melihat tampilan kuyuh dari Sui Kianyu, Cu Sing Yun hanya bisa menghela nafas. Perjalanan ke dunia kuno ini, pandangan Cu Sing Yun tentang kehidupan, pandangan dunia, dan nilai-nilai semuanya telah menghasilkan perubahan subversif. Air Kianyu adalah dewa iblis dari klan iblis, dan itu adalah Aoling dari klan naga. Antara dia dan Sui Kianyu, sejak usia tandus miliar tahun yang lalu, nasib masing-masing telah terjerat. Sekarang saya pikir, apakah itu Aoling atau Sui Kianyu, kepribadian dan temperamen keduanya hampir sama. Apa yang membuat Cu Sing Yun tertawa dan menangis adalah bahwa mereka berdua mulai tidak menatapnya, dan mereka ingin menjauh darinya. Tetapi setelah benar-benar terpisah, dia ingin kembali kepadanya. Aoling baik-baik saja. Meskipun dia bertahan ratusan ribu tahun, dia akhirnya mendapatkan keinginannya dan berhasil kembali ke Cu Sing Yun. Menjadi demon laut timur di Laut Neter. Dan Sui Kianyu terlalu pahit dibandingkan. Setelah bertahun-tahun kerja keras, dia bisa menikah dengan Cu Sing Yun, tetapi tepat sebelum aula ibadah, Huli meninggal sayangnya. Kematian Huli, meskipun tampaknya dia tidak ingin menyeret Cu Sing Yun. Tapi, baik Sui Kianyu dan Cu Sing Yun tahu bahwa pernikahan yang akan datang adalah Cu Sing Yun dan Sui Kianyu yang benar-benar membuat Huli merasa hidup. Karena dia tidak bisa menikah dengan Cu Sing Yun atau istrinya, Huli tidak tertarik pada kehidupan dan menemukan rabun jauh. Jika tidak, bahkan jika dia tidak ingin menyeret Cu Sing Yun lagi, ada banyak cara lain untuk memikirkannya. Yang paling penting adalah mati, tidak sesederhana itu, begitu bahagia, begitu ditentukan. Ketika Huli meninggal, jumlahnya seratus. Tapi Sui Kianyu tidak bisa melakukannya, dia tidak ingin mati, dia masih harus bersama Cu Sing Yun. Meskipun Sui Kianyu tahu bahwa dalam kehidupan ini, dia mungkin tidak bisa menikah dengan Cu Sing Yun. Namun, bagaimanapun juga, meskipun harapannya sangat tipis, harapan itu tetap ada. Melihat Sui Kianyu, Cu Sing Yun hanya bisa menghela nafas. Dengan lembut menjangkau, membelai wajah Sui Kianyu, Cu Sing Yun tidak tahu harus berkata apa. Setelah keheningan yang panjang, Cu Sing Yun mengulurkan tangannya dan meletakkan Sui Kianyu di tangannya. Menghadapi gerakan Cu Sing Yun, Sui Kianyu dulunya terkejut, dengan sepasang mata besar yang indah, menatap lebar. Tapi segera, Sui Kianyu menjadi tenang, menutup matanya dengan gembira dan meringkuk di lengan Cu Sing Yun. Meskipun itu hanya pelukan, hati Sui Kianyu langsung ditenangkan. Melalui pelukan ini, Sui Kianyu merasa sangat. Paling tidak, Sui Kianyu dapat merasakan bahwa dia ada di dalam hatinya. Selain itu, dari pelukan Cu Sing Yun, dia merasa bersalah dan kasihan. Dan bagi seorang gadis, keinginan apa yang paling mereka inginkan bukanlah rasa kasihan kekasih mereka. Setelah menarik nafas panjang, Cu Sing Yun perlahan mendorong air menjauh dari Kianyu. Menatap secara mendalam pada Sui Kianyu, Cu Sing Yun berkata, tidak perlu sedih, Huli, dia sebenarnya tidak mati. Mendengar kata-kata Cu Sing Yun, mata Sui Kianyu tiba-tiba melebar, wajahnya tidak bisa dipercaya. Huli, tetapi Sui Kianyu melihat orang mati dengan matanya sendiri, mungkinkah itu palsu? Melihat ekspresi luar biasa Sui Kianyu, Cu Sing Yun dengan ganas pulih. Jelas ekspresinya agak ambiku. Menggelengkan kepalanya, Cu Sing Yun berkata, maksudku, Huli masih memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi, dan tidak ada jiwa nyata. Mendengar kata-kata Cu Sing Yun, Sui Kianyu berkata, bagaimana ini bisa terjadi, lalu, di mana dia sekarang? Menghadapi pertanyaan Sui Kianyu, Cu Sing Yun menutup matanya diam-diam, dan diam-diam menghitung. Untuk waktu yang lama, Cu Sing Yun akhirnya membuka matanya dan berkata sambil tersenyum, dia mungkin merindukan putrinya, sekarang, jiwanya telah kembali ke dunia roh yang sebenarnya. Mendengar kata-kata Cu Sing Yun, mata Sui Kianyu tiba-tiba menyala. Melihat gugup pada Cu Sing Yun, Sui Kianyu berkata dengan cemas, jika demikian, maka Anda. Melihat keinginan Sui Kianyu, Cu Sing Yun tidak bisa menahan senyum sedih. Jika dia tidak pergi ke dunia abisal sebelum dia berubah, Cu Sing Yun mungkin bisa menjanjikan Sui Kianyu, dan ketika dia menemukan Huli, dia bisa menikah dengan Sui Kianyu. Tapi tidak sekarang. Di dunia liar, dia telah berjanji pada Ao Mei. Bagaimanapun, bahkan orang-orang di seluruh dunia dapat mengabaikannya. Hanya Cu Sing Yun tidak bisa mengabaikannya. Bagaimanapun, Ao Mei adalah istrinya yang ditakdirkan. Di dunia abisal, Ao Mei adalah untuk klan naga dan bagi ratusan juta jiwa di dunia abisal. Dengan sedih setuju dengan Raja Naga Empat Laut, memungkinkan Ao Yun menikahi lima istri pada saat yang sama. Cu Sing Yun setuju dengan Ao Mei, setelah kembali ke waktu dan ruang ini, dia tidak bisa mengabaikan Nangong Guayan. Menyentuh belas kasihan pada rambut Sui Kianyu dengan kasihan, Cu Sing Yun menggelengkan kepalanya, dan setelah tidak mengucapkan sepatah kata pun, berbalik dan meninggalkan Aula. Melihat sosok Cu Sing Yun melayang pergi, air mata meneteskan air mata saat air Kianyu tidak bisa membantu. Jelas, Cu Sing Yun sudah menyatakan sikapnya. Bahkan jika Huli ditemukan kembali, Cu Sing Yun tidak akan pernah menikahinya lagi. Meskipun saya tidak tahu mengapa Cu Sing Yun menolak untuk menikahinya. Tapi dari mata Cu Sing Yun, dia bisa dilihat di matanya yang sangat bertekad bahwa dia telah mengambil keputusan. Berdiri dengan linglung di atas Aula Utama Tanah Rusak, Sui Kianyu sering memikirkannya. Apa yang harus saya lakukan, menyerah saja. Tetapi jika Anda menyerah padanya, apalagi di dunia ini yang layak untuk dikejar dia. Jika Anda tidak menyerah padanya, pengejaran sia-sia, betapa menyakitkan. Setelah berpikir sebentar, mata Sui Kianyu perlahan-lahan menjadi tegas. Bagaimanapun, selama dia tidak menikah lagi, dia tidak akan pernah menyerah. Saat itu, karena dia menentangnya, menyesal menikah dulu. Jadi sekarang, semua penderitaan yang dideritanya harus membayar utangnya karena kebodohan dan ketidaktahuannya. Setelah mengambil keputusan, Sui Kianyu tidak bisa menunjukkan senyum. Cu Sing Yun, dalam hidupku, aku pikir kamu. Setelah membuat keputusan, Sui Kianyu mengemas suasana hatinya, mengikuti di belakang Cu Sing Yun, dan memasuki apsi. Seperti yang Anda lihat, Cu Sing Yun duduk bersila di atas futon, dengan lima hati ke surga, dan memasuki kondisi meditasi. Meditasi ini sangat penting bagi Cu Sing Yun. Begitu dia datang, dia harus membereskan dan memilah, dan mencoba semua yang dia temui di wilayah mimpi. Dan menurut petunjuk dan logika, simpulkan iblis dua keluarga di dunia kuno, perkembangan selanjutnya. Kedua, Cu Sing Yun juga harus memikirkan pertempuran antara puncak kehancuran dunia di era kehancuran itu. Pertempuran ini, meskipun di permukaan, tampaknya lebih penting bagi bumi pertiwi, dan tampaknya tidak berpengaruh pada Cu Sing Yun itu sendiri. Namun, ternyata setelah Perang Dunia I, meski semuanya hancur, masih ada banyak kekuatan yang bertahan melalui berbagai cara dan metode. Oleh karena itu, pertempuran ini sebenarnya sangat penting bagi Cu Sing Yun. Di bawah premis mengetahui bahwa dunia akan hancur dan semuanya akan dihancurkan. Cu Sing Yun harus mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan api untuk iblis. Bahkan jika Anda tidak dapat menahan diri dari pertempuran pemusnahan, Anda harus menyiapkan berbagai pengikut. Setelah Perang Dunia I, banyak kekuatan ras iblis dapat bereinkarnasi di dunia kuno dengan berbagai cara. Jika kita mengatakan bahwa dunia kuno adalah dunia yang lengkap. Jadi setelah pertempuran kehancuran, lautan bintang yang pecah sebenarnya benar-benar berevolusi dari dunia kuno, dunia yang sama sekali baru. Pertempuran kehancuran adalah pertempuran kehancuran dunia kuno. Tetapi pada saat yang sama, bukankah itu Perang Penciptaan Dunia Baru? Setelah Perang Kehancuran, seluruh alam semesta akan sepenuhnya berubah menjadi bentuk baru. Seluruh benua kuno yang tandus akan dipecah menjadi miliaran keping. Di bawah pengaruh gaya sentripetal, setiap potongan puing secara bertahap akan mengembun menjadi bola dan membentuk planet. Dan jejak kehidupan yang kuat dari berbagai ras di zaman kuno akan melekat pada fragment-fragment ini dan meluncur di alam semesta. Jika Chu Sing Yun mengatur semuanya dengan benar, maka, Iblis balap akan mati di akhir pertempuran. Tapi tanda kehidupan mereka dapat disimpan di area yang lebih baik. Ketika dunia lama hancur dan dunia baru terbentuk, Iblis dapat menempati sumber daya yang lebih baik dan mendapatkan perkembangan yang lebih baik. Ketika dunia yang lama dan liar membuka ke bumi, The Demon Raceh tidak pernah dilahirkan. Suku-suku naga, Phoenix dan Unicorn telah memimpin dan menjadi penguasa dunia kuno. Dalam perkembangan dunia baru, Chu Sing Yun tidak menginginkan Demon Raceh, dan masih berada di belakang tiga ras naga, Phoenix dan Kirin. Oleh karena itu, dalam pertempuran kehancuran ini, Chu Sing Yun akan mencoba yang terbaik untuk merencanakan ras setan. Bagaimanapun, di dunia baru, ras iblis tidak boleh ketinggalan. Tiga kali, Chu Sing Yun juga perlu memilah kontradiksi antara medan perang kuno dan gerbang peri bintang. Untuk waktu yang lama, Chu Sing Yun bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia sopan dan menghormati bintang-bintang. Tapi gerbang abadi bintang, tetapi menganggap kesopanannya lemah, telah berulang kali menipu bintu. Pada akhirnya, tim eksekusi Sing Men Xian Men bahkan menangkap Huli dan memaksa Chu Sing Yun menerima sanksi. Dipaksa, Huli bunuh diri di tempat. Kebencian ini, Chu Sing Yun harus melaporkannya. Namun, sebelum melanjutkan ke gerbang abadi steri, Chu Sing Yun ingin kembali ke dunia roh sejati sekali. Ada beberapa alasan untuk kembali ke dunia roh sejati. Begitu Chu Sing Yun ingin kembali untuk menemukan Huli pada saat ini, tanda jiwanya telah lahir ke dunia roh nyata. Kedua, bertahun-tahun yang lalu, Chu Sing Yun setuju dengan Sui Luo Qiu untuk menemukan tubuh yang cocok untuk diparasit. Terakhir kali, mayat terpencil berbentuk putri duyung yang ditambang oleh Chu Sing Yun dalam biji giok mentah cocok untuk Sui Luo Qiu. Ketiga, sebelum meluncurkan balas dendam pada gerbang abadi Xinchen, Chu Sing Yun harus memverifikasi dengan Sui Luo Qiu untuk memverifikasi hubungan antara sekte Xinchen dari dunia roh sejati dan sekte kuno Xinchen dan Xianchen Xinchen. Bagaimanapun, kehidupan Chu Sing Yun adalah darah keluarga Chu yang otentik. Jika itu benar-benar memiliki hubungan yang mendalam dengan gerbang star, maka pendekatan Chu Sing Yun ke gerbang star benar-benar berbeda. Sama seperti ketika saya berada di benua roh sejati. Untuk gerbang emas Daluo, gerbang sekte yang tidak ada hubungannya dengan dirinya sendiri seperti kuil Tuhan. Chu Sing Yun tidak akan pernah tanpa ampun. Tetapi untuk Xinchen Zhong, Chu Sing Yun tidak bisa mengambil tangan yang keras. Bagaimanapun, tuan dari guru kuno bintang-bintang adalah kakek Chu Sing Yun. Semua pejabat tingkat tinggi Xinchen Gu Zhong adalah paman Chu Sing Yun. Jika Chu Sing Yun mengabaikan segalanya dan membunuh semua orang, itu akan terlalu berlebihan dan berlebihan. Tentu saja, pepatah lama itu baik, membunuh nyawa, membayar hutang. Beberapa anggota pasukan eksekusi Xinchen Xianmen, bahkan tidak ingin hidup, semua harus mati. Adapun sisa bintang-bintang, mereka mengatakan dua hal. Sebelum secara resmi bekerja di gerbang abadi star, Chu Sing Yun harus kembali ke dunia roh nyata. Satu datang ke Sui Luokyu, mengirim tubuh putri Duyung. Kedua, untuk memahami hubungan antara bintang-bintang kuno dari bintang-bintang dan gerbang abadi bintang-bintang. Selain hal-hal di atas, di medan perang Taiko menengah, bagaimana mengembangkan murid-murid dan Zhong di tanah yang rusak. Di dalam medan perang kuno junior, bagaimana mengembangkan gerbang abadi Suantian selanjutnya adalah semua pertanyaan. Karena hubungan antara identitas dan status, Chu Sing Yun memiliki terlalu banyak hal untuk dipertimbangkan. Dalam meditasi, dalam kegelapan, Chu Sing Yun merasa seseorang masuk. Namun, napas yang akrab dan fluktuasi yang akrab membuat Chu Sing Yun tahu bahwa orang yang datang bukanlah orang lain, itu adalah Sui Kianyu. Untuk Sui Kianyu, Chu Sing Yun masih benar-benar dipercaya. Jika Anda tidak percaya padanya, bagaimana Anda ingin menikah dengannya? Jika hanya kasihan, Chu Sing Yun tidak akan pernah menikahinya. Mengenai Sui Kianyu, Chu Sing Yun sendiri sebenarnya tidak bisa mengatakan perasaannya. Untuk menjadi kejam itu tidak mutlak. Bagaimanapun, dalam kehidupan terakhir, Sui Kianyu adalah cinta pertamanya. Itu adalah wanita paling cantik di masa muda Chu Sing Yun. Pada suatu waktu, Chu Sing Yun pernah berpikir bahwa dia adalah istrinya. Suatu hari, Chu Sing Yun setiap hari berharap untuk menikahi Sui Kianyu sesegera mungkin. Meskipun Chu Sing Yun tidak memiliki banyak ambisi pada waktu itu, dia hanya ingin menjaga air Kianyu, dan pasangan muda itu hidup bahagia. Tetapi bahkan sekarang, pikiran Chu Sing Yun adalah yang paling iri dan paling merindukan, pada kenyataannya, masih hidup seperti itu. Memetik krisan di bawah pagar timur, Anda dapat melihat Nanshan. Menghadap laut, bunga-bunga musim semi mekar. Meskipun, identitas, status, kekuatan, kekuatan Chu Sing Yun. Semuanya telah berubah secara dramatis. Tapi di dalam hatinya, Chu Sing Yun masih sama dengan Chu Sing Yun, tidak pernah berubah. Chu Sing Yun tahu bahwa banyak orang diam-diam mengatakan bahwa dia adalah bajingan dan telah mengecewakan banyak wanita. Chu Sing Yun tahu bahwa apa yang telah dia lakukan sebenarnya diabaikan oleh banyak orang, percaya bahwa dia terlalu berpura-pura, terlalu palsu, terlalu sok. Namun pada kenyataannya, Chu Sing Yun tidak pernah menjadi orang yang sempurna. Dari sudut pandang Chu Sing Yun, di paru pertama hidupnya, ia telah mencapai lebih dari 37. Di antara mereka, 3 poin adalah prestasi dan 7 poin. Tidak pernah ada orang yang sempurna di dunia ini. Di dunia ini, mengapa tidak ada yang pernah melakukan kesalahan? Orang yang benar-benar sempurna dan tidak pernah melakukan kesalahan tidak pernah ada di dunia ini. Untuk dirinya sendiri, Chu Sing Yun memiliki evaluasi. Chu Sing Yun tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah pria yang baik. Tidak ada yang pernah menggunakan istilah kesopanan untuk menggambarkan Chu Sing Yun. Jika ada 100 keburukan dalam sifat manusia, maka Chu Sing Yun telah melakukan setidaknya 80. Kecuali untuk kejahatan besar kejahatan dan kejahatan-kejahatan, hampir semua kesalahan, semua keburukan, Chu Sing Yun berkomitmen. Di dunia liar, ia bahkan menikahi Ao Ling, Ao Siu, Ao Min, Ao Mei, dan Ice Phoenix pada saat yang sama. Dikonversi ke waktu dan ruang saat ini, Chu Sing Yun setara dengan menikahi Sui Kianyu, Ye Kian Han, Nangong Guayan, Sui Liu Xiang, dan Yang Misterius. Namun, berkali-kali, satu orang melakukan satu hal, belum tentu apa yang diinginkannya. Saya ingin bertanya, bagaimana dia menolak dalam situasi itu? Jika dia benar-benar menolak, bagaimana seharusnya ras iblis, naga, dan setan bergaul? Yang paling serius adalah, setelah Chu Sing Yun menyelesaikan tes semangat perang, apa yang akan terjadi pada gadis-gadis ini dan keluarga mereka? Tampaknya punya pilihan, tampaknya ditolak, tetapi pada kenyataannya, mereka tidak punya pilihan sama sekali. Tidak peduli apakah Chu Sing Yun mau atau tidak, pernikahan itu penting dan tidak bisa diubah. Di dunia ini, tidak pernah ada orang yang sempurna. Siapapun yang berjalan di dunia ini membawa dosa berat di tubuhnya. Orang yang benar-benar sempurna hanya ada dalam dongeng. Di dalam hati siapa semua malaikat hidup. Tidak ada yang memiliki setan di dalam hatinya. Keyakinan Chu Sing Yun bukan untuk tidak membuat kesalahan. Hanya ada satu kredo dari Chu Sing Yun. Hanya ada satu pengejaran Chu Sing Yun, itu tidak ada penyesalan. Sangat disayangkan bahwa bahkan satu-satunya keyakinan dan satu-satunya pengejaran tidak dapat diwujudkan. Jangan lakukan apapun yang tidak Anda inginkan. Tapi Chu Sing Yun masih menikahi lima setan besar. Satu-satunya pengejaran Chu Sing Yun hanyalah penyesalan. Tetapi kenyataannya, dia melakukan terlalu banyak untuk membuatnya menyesal. Berada di tempatnya, bagaimana dia bisa menghadapi hal seperti itu? Mungkin pilihannya, di mata sebagian orang, benar-benar salah, bahkan berdosa. Tapi Chu Sing Yun adalah Chu Sing Yun, dia bukan orang lain. Berdiri dalam perspektifnya dan menilai dengan hati, dia hanya akan memutuskan itu. Meninggalkan Ye Qian Han pada waktu itu, mengikuti aroma air dan pergi ke dunia Qian Kun. Chu Sing Yun tahu bahwa menurut pendapat beberapa orang, dia pasti kinerja seorang pria sampah dan sampah yang tidak termaafkan. Tapi, Sui Liu Xiang adalah istri dan istrinya. Itu adalah kata-kata Mak Comblang, perintah orang tua, istri yang dinikahi Ming Media. Dia dan Ye Qian Han dalam keadaan bermusuhan pada saat itu. Pada awalnya, Chu Sing Yun menginjakan kaki di Istana Jiuhan untuk membunuh semua orang di Istana Jiuhan. Karena Ye Qian Han dengan kejam menyiksa Sui Liu Xiang. Jadi Chu Sing Yun membencinya karena tulang-tulangnya, Ye Qian Han berada di daftar harus membunuh Chu Sing Yun. Bayangkan bahwa dia masih menjadi musuh Bebu Yutan, karena dia secara tidak sengaja terlahir sebagai anak dari Chu Sing Yun. Chu Sing Yun harus meninggalkan istrinya dan tetap dekat dengan musuh yang sudah mati ini, apakah senang berkepala putih? Jika Anda memikirkannya dengan cermat, apakah ini benar-benar logis dan masuk akal? Mungkinkah Anda ingin meninggalkan istri dan cinta sejati Anda? Lalu menikahi gadis ini, yang entah kenapa tidak diketahui dan bahkan tidak mengetahuinya, bahkan musuh yang mati? Entah bagaimana, ini benar-benar tidak dapat dijelaskan. Namun, dalam hal yang tidak bisa dijelaskan, Chu Sing Yun juga harus mengakui bahwa dia menanggung Ye Qian Han. Bagaimanapun, dialah yang mengambil tubuh orang lain. Dia yang membuat Ye Qian Han salah paham. Tetapi dalam menghadapi hal-hal seperti itu, apa yang bisa dia lakukan? Tidak peduli apa yang dia lakukan, itu salah. Apakah tidak bajingan untuk tinggal bersama Ye Qian Han? Jika seorang pria yang meninggalkan istrinya untuk kelas 3 tidak bui, apa itu? Tetapi jika Anda mengikuti Sui Liu Xiang, dari perspektif Ye Qian Han, Chu Sing Yun makan dan menyeka. Menempati tubuh orang lain, bahkan membuat orang hamil, membantunya punya bayi. Apakah ada kecelakaan pada akhirnya? Baik kiri maupun kanan. Apakah boleh mengatakan bahwa keduanya sudah menikah? Tapi, bukankah itu lebih memalukan bagi pria yang menikahi dua istri sekaligus? Tempat tujuan. Benar-benar tidak ada tempat untuk pergi. Dalam keputusasaan, Chu Sing Yun hanya bisa mematuhi hatinya sendiri. Karena apapun yang Anda lakukan, Anda ditakdirkan untuk menyesal. Ya, pilihan Chu Sing Yun adalah, agak menyesal untuk Ye Qian Han yang aneh. Saya tidak boleh menyesal untuk istri saya, Sui Liu Xiang. Selama meditasi, Chu Sing Yun merasakan bahwa air masuk setelah seribu bulan, dan dia tidak memperhatikan banyak, dan terus memasuki keadaan meditasi yang dalam. Melihat duduk bersilah, Chu Sing Yun secantik giyok. Tiba-tiba, Sui Qian Yu tidak bisa menahan perasaan malu. Dia benar-benar mencintai Chu Sing Yun, mencintai waktu, dan benar-benar terlalu lama. Belum lagi ratusan tahun cinta dalam kehidupan ini. Bahkan dalam jutaan tahun dalam mimpi persidangan, Sui Qian Yu sangat jatuh cinta, itu masih Chu Sing Yun. Sejak memori, Sui Qian Yu menolak Chu Sing Yun, tapi dia tidak pernah memiliki bayangan lelaki kedua di hatinya. Sedikit duduk di seberang Chu Sing Yun, menatap Chu Sing Yun yang jernih, untuk sementara waktu, Sui Qian Yu tidak bisa menahan rasa tergila-gila. Waktu perlahan berlalu, melihat Chu Sing Yun dengan terobsesi, wajah putih Sui Qian Yu berangsur-angsur memerah. Secara bertahap, bahkan Sui Qian Yu tidak mengetahui bahwa dia semakin dekat dan lebih dekat dengan Chu Sing Yun. Chu Sing Yun menutup matanya dengan malu-malu, dan dengan lembut mencetak bibir merahnya di bibir Chu Sing Yun. Sui Qian Yu menutup matanya dengan malu-malu dan mencium Chu Sing Yun sejenak. Chu Sing Yun tiba-tiba bangun dari meditasi. Membuka matanya dengan takjub, wajahnya merah tua, dan air panas Qian Yu memiringkan kepalanya dengan lembut, dan dengan malu-malu mencium bibir merah lembut dan manis di bibirnya. Menghadapi adegan ini, Chu Sing Yun tidak bisa menahan senyum diam-diam. Air ini selalu sangat arogan, bahkan sedikit menyendiri. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa dia akan sangat aktif, dan bahkan melakukan serangan menyelinap padanya. Meskipun, Chu Sing Yun bisa bersikap kasar untuk mendorongnya menjauh, dan kemudian berbalik dengan wajah dingin. Tapi Chu Sing Yun tahu bahwa dia benar-benar tidak bisa begitu kejam. Untuk seorang gadis, ketika dia melepaskan semua pengekangan dan harga dirinya dan mengambil inisiatif untuk mencium seorang anak laki-laki. Setelah ditolak dengan tegas, itu adalah pukulan yang menghancurkan bagi seorang gadis. Jika Chu Sing Yun benar-benar berwajah dingin dan mendorong Qian Qian Yu dengan acu-ta'acu, maka dalam kehidupan ini, Sui Qian Yu tidak akan lagi muncul di depan Chu Sing Yun. Yang paling mengkhawatirkan Chu Sing Yun adalah apakah Sui Qian Yu akan mengambil jalan lama huli dan memilih bunuh diri. Jika Sui Qian Yu benar-benar mengambil jalan buntu karena ini, maka Chu Sing Yun tidak bisa memaafkan dirinya sendiri seumur hidupnya. Karena itu, sama sekali mustahil untuk menjauh. Tetapi bagaimana jika saya tidak mendorongnya? Apakah kamu harus bekerja sama? Jelas, kerja sama tidak cocok. Begitu Chu Sing Yun mengambil inisiatif untuk bekerja sama, itu akan sama dengan menerima Sui Qian Yu. Tetapi jika Anda benar-benar menerima Sui Qian Yu, apa yang harus dilakukan Nangong Huayan? Dia telah berjanji pada Ao Mei, bahkan jika orang di seluruh dunia mengabaikannya, dia tidak boleh mengabaikannya. Chu Sing Yun perlahan-lahan menutup matanya antara kontradiksi yang intens dan konflik di dalam hatinya. Saya tidak bisa menolak atau merespons, jadi saya tidak tahu harus berbuat apa. Waktu berlalu setiap menit. Perlahan-lahan, Sui Qian Yu dengan lembut mengulurkan tangannya dan dengan berani membungkus leher Chu Sing Yun. Dengan suara lembut, Tirai menggantung ke bawah, mengaburkan cahaya di luar jendela. Untuk sesaat, cahaya di ruangan itu redup, dan suara-suara Sui Qian Yu terdengar seperti suara alam dalam semburan suara. Tiga bulan kemudian, Chu Sing Yun meninggalkan medan pertempuran Taiko menengah, mengambil tubuh Dharma mermait, dan bergegas kembali menuju dunia roh sejati. Segala sesuatu di medan perang Taiko diserahkan kepada Sui Qian Yu untuk ditangani. Ketika Chu Sing Yun sedang pergi, Sui Qian Yu adalah penguasa Suantian Xian Men. Chu Sing Yun tidak akan mempertanyakan kemampuan Sui Qian Yu. Setelah semua, Sui Qian Yu, bersama dengan Huli, bersama-sama membangun kekuatan klan iblis, dewa iblis yang disembak oleh iblis. Selain itu, meskipun pada akhirnya, itu adalah ras iblis yang diciptakan oleh Huli, tapi, dalam mimpi persidangan, Sui Qian Yu sebenarnya adalah pemenang yang sebenarnya. Alasan mengapa tahta leluhur iblis diberikan kepada Huli sebenarnya untuk mengimbangi Huli, bukan karena Sui Qian Yu tidak sebagus Huli. Tentu saja, Huli, yang adalah Ye Qian Han, jelas tidak buruk. Jika keduanya saling berhadapan, itu sebenarnya hanya setengah kati. Dengan mobilitas klan burung, jika Anda bersikeras melawan perang gerilya, pemenang akhir tidak tahu siapa itu. Sui Qian Yu, Ye Qian Han, gadis-gadis 2000 karakter ini, tidak peduli aspek mana, benar-benar menakjubkan dan menakjubkan. Sebagai leluhur iblis dan dewa iblis dari klan iblis, identitas dan posisi mereka berdampingan. Oleh karena itu, belum lagi gerbang abadi Suantian, bahkan jika itu adalah ras monster yang mendominasi zaman, Sui Qian Yu pasti bisa berkuasa. Pada hari itu, Cu Sing Yun dan Sui Qian Yu menghindari semuanya di ruang rahasia. Kecuali Cu Sing Yun dan Sui Qian Yu, tidak ada yang tahu apa yang terjadi di kamar itu. Setelah meninggalkan kamar rahasia, Cu Sing Yun tidak akan mengatakan, Sui Qian Yu bahkan tidak akan mengatakan. Namun, dalam tiga bulan ke depan, jumlah perjalanan Sui Qian Yu ke kamar rahasia meningkat secara signifikan. Adapun apa yang terjadi di antara keduanya, itu adalah rahasia mutlak bagi keduanya. Cu Sing Yun tidak melawan tetapi tidak bekerja sama dengan semua yang dilakukan Sui Qian Yu. Meskipun Cu Sing Yun juga mengakui bahwa ia menerima kenikmatan tertinggi. Tapi untungnya, dia dan Sui Qian Yu, satu yang belum menikah dan satu yang belum menikah, selama mereka mau, maka apapun bisa terjadi. Cu Sing Yun tidak akan meminta Sui Qian Yu melakukan apapun, tetapi dia tidak akan pernah menolaknya. Meski tidak ada pernikahan di antara keduanya. Tetapi dalam pandangan Cu Sing Yun, karena dia dan Auling tidak bercerai, maka kontrak pernikahan ini secara alami berlanjut hingga saat ini. Pernikahannya dengan lima kaisar setan besar, tetapi dia diakui dan disaksikan oleh Heavenly Dao, diintegrasikan ke dalam hukum langit dan bumi. Setelah lima setan besar, mereka tidak kosong, tetapi mereka memiliki kekuatan magis dan memiliki kekuatan ras setan. Bahkan jika Anda ingin membatalkan, Anda hanya dapat menyelesaikannya di bawah kesaksian surga. Jika tidak, keterikatan emosional antara Cu Sing Yun dan Sui Qian Yu tidak akan pernah bisa terputus. Segala sesuatu di ruang rahasia, kematian Sui Qian Yu tidak akan dikatakan, setelah semua itu terlalu memalukan bagi seorang gadis. Dengan cara yang sama, Cu Sing Yun tidak akan pernah berbicara tentang segala sesuatu di ruang rahasia. Jika tidak, begitu bocor, Cu Sing Yun tidak akan masalah, tapi Sui Qian Yu tidak akan punya wajah untuk hidup. Cu Sing Yun tidak tahu apakah dia benar atau salah. Menghadapi hal yang sama, orang yang berbeda memiliki sikap yang berbeda, orang yang berbeda, dan pilihan yang berbeda. Dan perbedaan-perbedaan inilah yang membedakan A, B, B, D, B, 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 C, D, dan Anda. Menolak Sui Qian Yu merusak, Cu Sing Yun tidak bisa melakukannya ketika dia menerima air Qian Yu. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Cu Sing Yun adalah tidak menolak atau mengambil inisiatif. Adapun masa depan, serahkan ke masa depan. Cu Sing Yun telah menemukan, secara emosional, kemampuannya benar-benar buruk. Apapun yang Anda lakukan, itu salah. Karena saya tidak dapat memikirkan hasilnya, karena saya tidak dapat menemukan jawabannya. Itu tidak sebanyak yang saya tidak inginkan, dan saya tidak menemukan jawaban yang disebut. Selama sekarang, Sui Qian Yu bahagia dan bahagia itu sudah cukup. Adapun masa depan, Cu Sing Yun khawatir jika dia benar-benar menolaknya, tidak akan ada masa depan. Dan di sisi lain. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya, bisa standby di channel ini. Terima kasih.